Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Dan kali ini saya pun akan memberikan sebuah ulasan ataupun bocoran trailer sinetron takdir cinta yang kupilih Untuk episode malam ini yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat ya guys Nah guys pada episode kali ini sepertinya Novia pun belum juga menyadari Kalau selama ini memang Jeffrey selalu memendam rasa dan cinta terhadap Novia Namun sepertinya disini Novia berburuk sangka dimana ia pun tidak mau apabila terjadi antara Pak Jeffrey dengan dirinya Untuk bisa menjalin hubungan yang lebih erat lagi Padahal gerak kering dari Pak Jeffrey pun sudah memprihatinkan kalau dirinya memang sangat begitu peduli Terhadap apa yang diucapkan oleh Miss Novia Dan pada episode kemarin juga sempat Miss Novia yang begitu kesal melihat kejadian Dimana Tami dan Hakim yang sempat berpelukan dimana mereka pun disini berantusias untuk ingin bercerai Lantas bagaimanakah kisah keseruannya ya guys Namun sebelum lanjut juga seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini alangkah baik yang bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak tinggalan info-info menarik seputar sinetron takdir cinta yang kupilih Untuk episode malam ini Dan namun sebelumnya juga guys mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan takdir cinta yang kupilih kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Dan seperti biasa saya pun akan mengabsin dari kota mana saja kah Para penggemar, para pecinta, dan para fans setiap takdir cinta yang kupilih Silahkan tulis nama darah kalian di kolom komentar ya guys Agar kita selaku para pecinta sinetron ini Mudah-mudahan sinetron ini episode-nya bisa diperpanjang dan tentunya akan menghibur kita semua di rumah Nah guys seperti yang sudah kita ketahui Dimana disini pertemuan antara Pak Jepri dan Novia Dimana Novia sendiri disini merasa kagum ketika Pak Jepri pun telah menjampaikan di sebuah selasiun televisi TV show Alias dimana ia pun telah mencurahkan Perwakilan dimana ia pun harus menguatkan hatinya bagi seorang wanita yang telah disakiti oleh seorang suaminya Namun tanpa disadari disitu Miss Novia sendiri merasa tersakiti Dan bahkan kali ini Miss Novia pun belum juga bisa berkata jujur Walaupun Jepri memang sudah mengetahui semuanya Namun Miss Novia pun menutupi masalah pribadinya tersebut dan tidak mau diumbarkan kepada semua orang Terutama Jepri dan bahkan kali ini Miss Novia pun merasa terkagum Melihat ungkapan ataupun pernyataan dari Jepri pada saat itu yang berada di stasiun TV show Dan disitu juga Jepri merasa salting banget ya guys Karena sepertinya Jepri pun mulai menyukai Miss Novia Dimana Jepri sendiri sudah mengetahui siapakah sosok suami yang selama ini telah menyakiti Miss Novia Padahal Jepri sendiri disini tahu kalau hakim memang telah berselingkuh bersama Tami Dan tentu kali ini membuat Jepri pun hanya ingin bungkam Dimana Jepri sendiri disini tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Novia Begitu juga dengan hakim Namun di setelah obrolan disitu Jepri mendapatkan sebuah telepon dari papanya Dimana ia pun akan segera menemui Jepri Sesuatu tentang masalah perjodohan Jepri bersama wanita lain Di adegan lain sepertinya disini Tami pun merasa kesal dimana ia pun sangat malu sekali Karena ia juga kesal dengan si hakim yang terus-terus menerus mengganggu dirinya Sehingga kali ini perselingkungannya pun harus terbongkar Dimana Tami sendiri sudah merasa malu terhadap Miss Novia Padahal selama ini Novia sudah terlalu baik terhadap dirinya Namun kali ini Tami sudah merasa malu Terasa ditemplokan tahi mukanya Dimana Tami pun disini berkeniatan untuk pergi dan hengkang dari sebuah apartemen yang telah diberikan oleh Novia Dan Novia juga sempat kesal ya guys Karena Tami disini tidak mau menghindar dari pelukan hakim Nampaknya keduanya pun hampir saja ketahuan ketika mereka pun telah hamil Akibat hubungan intim yang memang telah diperbayakan oleh mereka pada episode pertemuan pertama Namun nampaknya disini mereka pun masih saja menutupi rahasia ini Karena Tami sendiri disini tahu kalau dirinya sahabat karib Alias sahabat dekat bersama Novia Hakim yang kali ini selalu saja mengikut campur dengan si Tami Dimana hakim sendiri disini ingin mencari tahu dimanakah sosok Tami Dan sepertinya hakim pun tidak tinggal diam dan ia pun ingin mencari tahu kemana Tami pergi Dan ia pun malah mengkhawatirkan posisi Tami daripada Miss Novia Sepertinya perceraian antara Novia bersama hakim pun akan segera terlaksana dan terjadi Kalaupun memang hakim pun disini mencintai Tami Namun sepertinya Tami disini malah melarang hakim untuk mengejar dirinya Dan bahkan Tami sendiri disini mengingatkan dan mengancam si hakim Untuk supaya menyanggupi ataupun menjaga perasaan dari Novia Lantas bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya ya guys Tentu kita semua bakal dibikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya malam ini Terima kasih Bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax